Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya berjumpa kembali ini di channel lampu merah TV seperti biasa ya guys channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian ya siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona namun sebelum lanjut ya guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat lainnya dari channel ini nah guys seperti yang sudah kita ketahui ya berbicara tentang Wilona tentunya selalu menarik untuk kita bahas terlebih lagi untuk kita amati seperti halnya baru-baru ini ya guys dilansir dari grid not ID setelah putus dari Feral Gramasta perempuan berusia 22 tahun ini diketahui belum juga mempunyai dan memiliki tambatan hati baru walaupun baru-baru ini Natasha Wilona santar dikabarkan dekat dengan banyak pria tampan namun nyatanya tak satu pun terbukti bahwa mereka berstatus pacaran dengan si cantik Natasha Wilona ya guys dan kabar yang terakhir Natasha pun dikabarkan dekat dengan seorang pria yang bernama Kevin Marsing namun lagi-lagi guys berita tersebut pun seperti hilang ditelan oleh waktu terlebih kedekatan dan keduanya pun menuai pro kontra dari para fans Wilona yang selalu mengomentari ketika Wilo dekat dengan seorang pria namun yang menarik guys baru-baru ini justru kedekatan Wilo tertuju pada seorang pria tampan berkulit eksotis yaitu Gino pria tampan bernama lengkap Giorgino Abraham ini kembali dijodoh-jodohkan dengan seorang Wilona oleh para netizen dan dari fans Wilona pasalnya keduanya sempat collab dan baru-baru ini diunggah oleh seorang Wilo di akun kanal YouTube milik Wilona Hai dan lagi-lagi kita pun tak pernah tahu ya guys ada apakah hubungan antara Wilo dan Gino yang sebenarnya namun guys ada yang menarik baru-baru ini pasalnya seorang Wilona ternyata mengaku pemilih untuk urusan pasangan tapi bukan berarti pemilih dalam segi fisik atau hal sejenisnya ya guys melainkan Wilo pemilih dalam hal sikap dan kepribadian dari pria yang akan mendekatinya dimana Wilona mengaku yang nomor satu itu adalah kepap kepribadiannya bicara pacaran aku pemilih dan enggak gampang buat dipacarin kata si cantik Wilo wanita yang akrab di sapa Wilo itu mengaku tidak mudah membuka diri untuk pria yang baru dekat aku enggak segampang itu jatuh cinta sama cowok butuh proses dan enggak bisa pendekatan sebentar terus jadian butuh pendekatan lama ucap Natasha Wilona seperti halnya seorang Stefan William dahulu ya guys Wilona akui bahwa ketika ia mendekati dirinya karena Stefan pun butuh waktu 5 bulan untuk mendekati darah manis kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 ini waduh guys ternyata lama juga ya Stefan mencari perhatian dari Wilo itu sebelum menjadi kekasih Natasha Wilona di tahun 2015 namun sayang ya guys perjuangan Stefan selama 5 bulan untuk mendekati Wilo itu hanya terbuang sia-sia karena setelah Stefan mendapatkan hati seorang Wilona namun ternyata Stefan malah meninggalkannya nah guys ada yang lebih super lagi nih perjuangannya loh yaitu seorang Feral Bramasta pria tampan berpostur tinggi dan merwajah tampan itu justru berjibaku untuk melulukan hati seorang Wilona pasalnya ia butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk akhirnya bisa mendapatkan wanita yang masuk nominasi wanita tercantik di dunia tersebut hmm ternyata tak semudah membalikan telapak tangan ya guys para pria tampan ini untuk mendapatkan hati seorang Wilo nah guys yang jadi pertanyaan dan tentunya ingin ketahui kira-kira seperti apa sih ya tipe cowok idaman bagi seorang Natasha Wilona yang kiranya bisa melulukan hati seorang Wilona pria yang baik dekat dengan keluarga apa adanya bertanggung jawab punya pegangan hidup dan dekat sama Tuhan ucap Wilo namun Natasha Wilona pun tak mempermalas salahkan soal keyakinan nggak perlu seiman aku nggak pernah mengotakkan iman agama adalah urusan dia sama yang di atas ujar Natasha Wilona hmm guys ternyata hanya sesimpel itu ya kriteria cowok idaman dari Wilona nah guys ada satu hal yang penting lagi nih untuk kita ketahui pasalnya selain seorang Wilona cukup selektif dalam memilih pasangan Wilona pun ternyata sangat selektif pula kalau memilih mengambil peran dalam berakting loh guys seperti halnya dilansir dari liputan 6.com dimana seorang Wilona mempunyai daftar syarat saat ditawari job berakting dimana inilah syarat-syaratnya itu guys Wilona ternyata menolak beradegan ciuman bibir jadi semua film yang misalnya ditawari ke aku aku selalu bilang Wilona nggak boleh adegan ciuman bibir nggak boleh adegan buka baju dan terlebih lagi melakukan adegan ranjang ucap Wilona nah itulah tadi ya guys penjelasan mengenai prihal kekasih dan karil Wilona ya secara garis besar guys Wilona tidak mudah jatuh cinta kepada seorang pria dan terlebih Wilona pun menegaskan dirinya adalah seseorang yang pemilih dalam urusan asmara namun sebagai fans kita pun mendoakan semoga secepatnya Wilona bisa mendapatkan jodoh ya guys dan secepatnya pula Wilona segera menikah supaya tidak ada lagi gosip miring di luar sana tentang dirinya nah itulah tadi ya guys info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian jangan lupa ya guys klik like share dan komen di kolom komentar dan nantikan terus ya info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini terima kasih bye bye selamat menikmati